Siapa bilang penyakit kanker tidak terjadi pada tubuh kita karena hal sepele? Justru karena hal yang semula kita anggap sepele bisa jadi itulah awal terjadinya penyakit kanker pada tubuh kita. Salah satu hal yang mungkin kita anggap sepele atau sederhana itu adalah stres oksidatif. Stres oksidatif akut yang disebabkan oleh iskemia, reperfusi, atau peradangan menyebabkan kerusakan serius pada jaringan. Halo Sobat Gin dimanapun kalian berada, mungkin diantara kalian sudah banyak yang tahu khasiat dari air hidrogen. Dialah air hidrogen yang diproduksi dari hidrogen atom, sebuah produk yang diproduksi dan dipasarkan oleh Gin Internasional. Ternyata air hidrogen ini Sobat Gin punya keistimewaan lain loh yang mesti kita ketahui. Dari penelitian yang dilakukan, kita bisa melihat bahwa air hidrogen memiliki potensi yang cukup efektif sebagai antioksidan dalam melakukan pencegahan dan trepetik. Caranya adalah dengan menginduksi stres oksidatif akut yang terdapat di dalam sel yang dikultur dengan 3 metode independen. Air hidrogen mampu secara efektif mengurangi radikal hidroksil yang paling sitotoksik dari spesies oksigen reaktif. Dan secara efektif melindungi sel, jadi pada saat objek menghirup gas hidrogen secara nyata menekan cedera otak dengan melindungi efek stres oksidatif. Dengan demikian, hidrogen dapat digunakan sebagai terapi antioksidan yang efektif karena kemampuannya untuk berdifusi dengan cepat melintas membran. Ia dapat mencapai dan bereaksi dengan spesies oksigen reaktif sitotoksit dan dengan demikian melindungi terhadap kerusakan oksidatif. Pada dasarnya, radikal oksigen atau bisa juga radikal bebas bisa terjangkit minimal dari 10 sumber asap rokok, polusi udara, radiasi UV, pesticida, obat-obatan, olahraga yang berlebihan, radiasi, autoksidasi, oksidasi enzymatik, respiratory burst. Jika hal itu kita diamkan, bisa jadi hal itulah yang akan menjadi penyebab berjangkitnya penyakit kronis yang ada pada tubuh kita. Dan untuk mengatasinya adalah cukup mudah. Yang pertama, pola hidup sehat dan cerdas. Yang kedua, berolahraga dengan intensitas rendah dan hindari olahraga yang berlebihan. Konsumsi sayur dan buah. Dan yang terakhir adalah selalu kontinu mengkonsumsi air hidrogen. Karena air ini memiliki begitu banyak khasiat yang nyata untuk tubuh, mempercepat transformasi darah dalam tubuh, memiliki ORP negatif atau antioksidan, tumbler dengan tingkat keseimbangan pH dapat menghidupkan kembali sel-sel yang rusak di dalam tubuh. Mempunyai kemampuan untuk mengalir di setiap konten asam dalam tubuh, membantu mengurangi kolesterol dalam tubuh, air hidrogen dapat menembus sel dalam tubuh, meningkatkan energi tubuh, dan melancarkan pencernaan. Terima kasih telah menonton!